Ada pertanyaan bagaimana sih tahapan persalinan yang normal? Baik, tahapan persalinan normal kita harus tahu dulu ada beberapa tanda-tanda sebelumnya Yang pertama adalah keluarnya show atau lendir bercampur sedikit darah Tapi itu bisa berlangsung lama sebelum persalinan itu sendiri Lalu akan timbul mulas-mulas yang semakin sering dan bertambah kuat Mules-mulesnya ini terjadi misalnya dari 15 menit sekali Lalu nanti jadi 10 menit sekali, nanti menjadi 5 menit sekali, seperti itu Jadi bukan hanya tegang-tegang biasa saja, lalu hilang timbul, seperti itu Kemudian ada juga pecah ketuban Kalau pecah ketuban ini normalnya terjadi setelah pembukaan besar Tapi kalau pecah ketuban terjadi pada mules-mules yang masih sedikit atau malah sebelum mulas Itu harus cepat langsung datang ke rumah sakit atau ke klinik Nah setelah nanti ada mules, proses mules itu sendiri bisa berlangsung sampai 18 jam Tapi normalnya hanya mungkin sekitar 8 jam atau 10 jam-an saja Kalau lebih lama dari 18 jam, kita perlu intervensi Apakah dengan induksi atau dirangsang atau dengan seksio-sesarea